Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku kita akan belajar kembali tentang Pertumbuhan ilmu pengetahuan di masa Umayyah Ketika di Andalusia Ini masih kelanjutan dari tema sebelumnya Nah, Bani Umayyah itu pernah berkembang di Damascus Lalu di Andalusia Kemudian ilmu pengetahuan apa saja yang berkembang Serta kebudayaan apa yang berkembang Setelah mempelajari ini Ini diharapkan kita semua menjadi anak-anak yang mencintai ilmu pengetahuan Kemudian rajin membaca, menulis, dan menuntut ilmu Percaya diri dan pantang menyerah Serta tekun dalam belajar Nah, Renungan saya kira seperti minggu yang lalu ya Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh tingkat pengetahuan masyarakatnya Ada Daulah Umayyah di Damascus Pada 661 sampai 750 Masehi Atau 755 ya terakhir itu Kemudian di Andalusia atau Spanyol 7656 sampai 1031 Masehi Lalu di antara bukti kemajuan peradaban suatu bangsa Di antaranya adanya lembaga pendidikan, masjid, rumah sakit, perpustakaan, rumah sosial, dan tempat-tempat pelayanan umum Nah, apa yang akan kita lakukan untuk melanjutkan kejayaan umat Islam Mari kita belajar lebih Tekun supaya kita bisa melayani umat dengan teknologi Dengan banyak mengamalkan kebaikan-kebaikan Nah, kita fokus di Andalusia Kita tahu jatuhnya Bani Umayyah di Damascus Akibat kekalahan dengan Bani Abasyah Jadi semester genap kita akan belajar Bani Abasyah Bani Umayyah di Andalusia itu Mulai pada 756 Masehi Ya Di Spanyol Pusatnya di Purdoba Khalifah pertama di Andalusia Bernama Abdurrahman Ad-Dahrir Ini sesungguhnya putra mahkota yang melarikan diri Dari Damascus Lalu perkembangan ilmu pengetahuan Itu pada masa Abdurrahman Al-Nasir Dan Hakam Al-Muntasir Jadi dua tokoh ini Khalifah ke-9 Dan Khalifah ke-8 Jadi Abdurrahman Al-Nasir Itu Khalifah ke-8 Sedangkan Hakam Al-Muntasir Itu Khalifah ke-9 Di Andalusia Nah Kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan Ditandai dengan Berdirinya Universitas Purdoba Jadi mustahil sebuah ilmu pengetahuan berkembang Tanpa Universitas atau Lembaga Pendidikan Juga ditandai dengan Perpustakaan Universitas Yang memiliki 400 ribu judul buku Ini luar biasa ya Lalu ditandai juga dengan Kesejahteraan umat Juga dijamin dengan Berdirinya 491 masjid Dan 900 pemandian umum Pemerintah juga mengalirkan air dari pegunungan Ke kota yang berjarak 80 km Ini dalam rangka melayani Kebutuhan air bersih Dari Negara Kepada Bahaya Kemudian Ilmu pengetahuan Ada Abu Al-Qasim Abbas Ibn Farnas Yang ahli di bidang kimia Termasuk nanti ilmu farmasi Yang dekat dengan kedokteran Kemudian ada Abu Al-Qasim Al-Zahra Ahli bedah Berintis ilmu penyakit telinga Dan pelopor ilmu penyakit kulit Di dunia barat Dikenal dengan Abu Al-Qasim Abu Al-Qasim Al-Zahra Karyanya berjudul At-Tajrif Di ma'ajafa'al-al-ta'la Tahlif Yang pada abad ke-12 Setelah diterjemahkan Oleh Gerard of Srimona Dan dicetak ulang di Genoa Basli Di Oksport Buku terbut menjadi rujukan sejarah Rujukan di universitas-universitas Di Eropa Di bidang kedokteran Lalu ahli sejarah Ada Abu Marwan Abdul Malik Bin Habib Kemudian Abu Bakar Muhammad Bin Umar Dalam kitabnya Dikenal dengan Tarif Istitah Al-Andalus Lalu Khayan Bin Khulaf Bin Khayan Karyanya Al-Muqtabis Fitarrija Al-Andalus Dan Al-Mati Ini Ilmu Lalu Lalu bidang Bahasa Dan Sastra Ada Ali Al-Qali Karyanya Al-Amali Dan Al-Nawadir Kemudian Abu Bakar Muhammad Ibnu Umar Di samping terkenal Sebagai ahli sejarah Beliau juga ahli bahasa Arab Nahmu Penyair Sastrawan Ia menulis buku dengan judul Al-Af'al Dan Fa'alta Wa'af'alat Ia meninggal pada tahun 977 Kemudian ada Abu Amr Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Rabih Karya prosa Diberi nama Al-Abad Al-Farid Ia meninggal pada 940 Masa itu Ada Abu Amir Abdul Ibnu Suhaid Lahir di Cordoba Pada tahun 382 Hijri Atau 1992 Dan wafat pada tahun 1033 Kemudian Bidang Pertumbuhan Kebudayaan Cordoba Atau Spanyol Di masa itu Sudah Dikenal dengan Arsitektu Yang memadukan Gaya Persia Dengan nuansa Islam Yang Di setiap sudut Bangunannya Itu ada Ukiran yang Representasi Islam Pada masa awalnya Dibangun juga Sebuah masjid Damaskus Yang diastek Oleh Abu Ubaidah Bin Jaroh Serta dibangunnya Sebuah kota baru Yaitu kota Kairawan Oleh Ukbah bin Nabi Lalu Organisasi militer Pada masa pemerintahan Banyumaya Militer dikelompokkan Jadi tiga angkatan Yaitu Aljun Angkatan Darat Albahariah Angkatan Laut Dan Angkatan Kepolisian Kemudian Perdagangan Ini luar biasa Perdagangan Di wilayah itu Sudah Lancar Dari Ibu Kota Basrah Kepeluk Persi Pelabuhan-pelabuhan Dagang yang ramai Begitu Pura di Kota Adel Kemudian Kerajinan Ketika Kulifah Abdul Malik Menjabat Mulailah dirintis Perbuatan Tiras Atau semacam Bordiran Yakni cap resmi Yang dicetak pada Pakaian Kulifah Dan para Pembesar Pemerintah Pembesar 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 Terima kasih.